Wih, kamu tuh asli mana sih? Aku asli Ciamis, enggak deh. Lahir di Tasik, tapi tinggalnya di Ciamis, KTP-KTP Ciamis, di Aktu Tasik Malaya, gimana tuh ceritanya. Tapi muka-muka Korea ya? Ah, harusnya sih itu. Harusnya sih, kayaknya salah ya. Salah ngasih warga negara gitu. Masih suka kamu dengan Korean-Korean style? Ih, suka banget masih. Sampai sekarang tuh ngikutin. Lisa Blackpink. Entah kapan ya, mau coming soon. Udah excited banget pokoknya. Ok, kalau dari segi penyanyi favorit kamu di Korea, itu ada siapa aja sih? Penyanyi di Korea banyak sih. Kalau girl groupnya asik. Itu ada Blackpink, Twice, IZ1. Tapi IZ1 udah bubar, sayang banget. Terus ada Red Velvet. Banyak deh kalau cowoknya BTS. Apa lagi ya? TXT sama NCT sekarang. Banyak sekali. Kalau solois, solois ada Ailey. Ailey itu. Ayu juga, Mbak Ayu. Aduh ya ampun kembaran aku. Hahaha. Kalau untuk drakor-drakor kamu sukanya apa? Pernah nonton drakor terakhir? Terakhir kamu nonton drakor judulnya apa? Terakhir? Terakhir aku nonton The Penthouse. Itu. Oh The Penthouse ya? The best banget. Kayak dramanya tuh dapet gitu. Bikin kita emang jadi kesel ya kan. Kalian tau kan? Jodante. Sumpah gak mati-mati tuh orang. Win kita mau flashback sedikit. Soal waktu lu di KDI. Lu punya pengalaman yang paling berkesan apa Win? Ketika lu dari mulai kuat ke audisi KDI hingga lu masuk ke dalam KDI? Sebenernya yang paling berkesan sih banyak banget ya. Terus di KDI juga kita karena 20 peserta itu dalam 4 bulan bareng-bareng. Jadi kita tau kepribadian orang, maksudnya temen-temen KDI yang lain lebih deket lagi gitu. Kayak udah keluarga aja kalau ada orang yang ulang tahun tuh pasti dirayain bareng-bareng semuanya. Makan-makan, bikin surprise gitu-gitu. Terus yang paling berkesan itu ketika aku tampil Mimpi Terindah. Disitu aku bener-bener punya ide kalau lagu Mimpi Terindah ini harus dipakein bahasa Korea. Karena aku suka bahasa, eh suka Korea gitu kan. Dan tim juga meng-ACC ide aku. Terus ditampilkan dengan baik Alhamdulillah. Tapi ya masalah hasil sih itu untung-untungan ya. Maksudnya rejeki masih belum rejeki. Cuma aku puas banget dengan penampilan hari itu. Jadi itu yang paling, iya itu penampilan yang paling berkesan banget. Kayak gimana sih lagunya penasaran yang dikomenkannya? Boleh ya? Ya ayo. P terrific. Di konarun tahun kumia Yeeeeeey Matap-matap Win, terus dari segi wedangan dari judges Ada ga sih yang Winah pake untuk pakem bernyanyi Winah di dunia dunia? Dunggang tuh seperti ini Dari masukan-masukan dari para judges Alhamdulillah sih selama kontes penampilan Wina selalu memuaskan juri, Alhamdulillah, Alhamdulillah banget ya kan Jadi mereka selalu ngasih pujian-pujian dan yang paling sering muji aku itu Kak Danang sama Kak Igun, sama Master Igun Mereka kayak meyakinkan banget kalau Wina suatu saat pasti jadi artis besar, Wina adalah sosok yang komersial katanya gitu Jadi semakin hari aku makin optimis kalau aku memang bisa jadi sesuatu dan bisa jadi artis besar, amin ya Allah Amin, amin, amin Oke Win, kamu masih ke-pon tuh gak sama angkatan kamu kayak Aiman, Tanjung, siapa lagi sih? Masih, masih Ketau mereka, ketau mereka nonton nih hari ini Harus dong, eh ini Amemet nih hari ini lagi jalan-jalan kemana dia gak ngajak tuh kan Terus Layla juga hari ini yang mau debut tuh singlenya, selamat ya sayangku, semoga booming singlenya diterima oleh semua masyarakat Indonesia Pokoknya sukses deh buat semuanya, masih sering sih keep contact ada di grup kan Pada ketemuan sama mereka-mereka? Paling disini kan yang di Jakarta ada Kak Gita, ada Risa, udah sih itu-itu doang paling Tapi udah masuk komunikasi melalui sosial media ya? Iya masih, tetep keep contact di sosial media Win, kenapa sih kamu suka banget sama musik dangdut? Apakah kamu bisa menguasai genre yang lain selain dangdut? Aku suka dangdut sebenarnya karena orang tua aku, dulu kan papa keyboardis elektunan gitu, terus mama juga penyanyi dangdut Jadi dari sana aku mulai suka dangdut tuh SMP, ayo win katanya ikutan manggung-manggung dari panggung ke panggung di nikahan orang Dulu gak dibayar, dulu mah bayarannya cuma Rp50.000 Tapi alhamdulillah makin kesini makin dibayarnya Rp100.000, Rp150.000 Terus ada audisi barulah ikutan, baru deh dibayarnya lumayan banyak Sampai jumpa di video selanjutnya